Rasulullah bersama keluarganya tidak boleh menerima zakat sotakoh juga enggak boleh bolehkan hadiah terbiasa keluarga Rasulullah itu dapat hadiah banyak Sayyidatina Aisyah r.a sotakohi sepuluh ribu onta oleh Abdurrahman bin Auf sepuluh ribu onta di atasnya ada barang perniagaannya 10.000 kontainer bersama truknya itu dan seisinya pagi hari diberi itu oleh Abdurrahman bin Auf r.a.ru Nah Aisyah langsung pembantunya bagi-bagi ini kasihkan sana kasihkan sana sore hari menjelang mahrib Aisyah bilang sama pembantunya aku mau buka ya sediain makanan yang ada cuma air putih Tuhan Putri enggak ada yang lain oh ya air putih padahal tadi pagi habis bagi-bagi itu malah pembantunya yang ya gimana Tuhan Putri tadi punya pejegi buahnya harta banyak dibagi semua sampai habis sampai Tuhan Putri buka aja cuma air putih diingatkan ya makanya Aisyah itu sering buka puasa air putih Tuhan bukan karena pokil semua artanya dibagikan ke orang yang pakai meskipnya hal ilmu, hal Quran, makasih itu bukan karena ngirit bukan karena ditabung karena semuanya untuk sodak ada benarnya itu pembantunya Aisyah itu setelah lagi ya disisakan untuk makan Tuhan Putri, oh ya kita itu yang penting gitu untuk kita diberi bagian untuk sodakoh juga ada posnya yang Aisyah itu berarti 100% ya sodakoh 20% wis insyaallah begitu orang orang merga ngirit orang-orang sederhana yang merga ngirit pah kita makan dimana pah pah, 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 pah makan, ngomah, ngelihwat sekali-sekali dong jadi orang-orang itu orang yang merga ngelihatan orang-orang yang dipakai emangnya orang-orang yang merga pah orang-orang itu yang merga pah orang-orang yang merga pah apa itu? bukan, orang-orang yang merga pah Baik Konek sematu Nanti lah